Motion Radio, a part of Kompas Gramedia Radio Network. Less ads, and even more music. Motion 97.5 It's time to adu jotas! Adi Jawa Raptoxel! Iya teman Motion, yang ditunggu-tunggu ini kangen banget deh beradu jotas sama Adi. Yoi, gimmick terus, kangen terus teman Motion ya. Tapi gak apa-apa, kita bakal ngaduin dua lagu yang sempat dibawain di Spectacular Show dari pemenang Indonesian Idol Special Season Rimar nih teman Motion ya. Ada dua lagu, yang pertama ada band Manusia Bodoh dan yang kedua adalah Marshall dengan judul lagunya adalah Firasat. Yes, gue pilih lagunya ada band yang Manusia Bodoh, coba kita dengerin dulu Fer. Gila gak tuh? Tengok lagi, ini kan video klipnya manusia jadi badut ya, lo kan takut badut. Enggak, kan gue lebih takut kuntilanak. Tapi lo tadi bilangnya pertama banget badut, gue pilih jawaban pertama lo. Enggak lah, ya gue takut badut. Yang pertama bener, karena badut tuh sebenernya lucu, tergantung dari syaitan atau enggak gitu loh. Ya udah, jadi bagus lah manusia bodoh. Tapi gak manusia bodoh, gue ngakuin gue adalah manusia bodoh gitu. Iya gak boleh, kita tuh harus mensyukuri diri kita sendiri. Nah, ini kayak lagu gue nih. Kenapa? Lagu gue tuh jelas masuk dengan Firasat. Coba kita dengerin dulu deh. Firasat. Tuh lo denger nih ya, lo denger nih yang pertama nih, ini kan Marcel cowok ya? Iya. Terus dia bilang cepat pulang, jangan pergi lagi. Berarti si Marcel ini bapak rumah tangga, dia gak mau kerja orang ya? Loh, bapak rumah tangga juga bekerja. Enggak. Bekerja dari rumah. Enggak kan lagu-lagu lama, belum ada WFA dulu. Enggak dong, lagu gue itu. Itu kan setang Firasat. Setang Firasat. Tersinggahan lo itu adalah gue. Lo sini balik ke gue, sini. Begitu daripada lo, ya kan tidak mensyukuri diri lo sendiri. Gue. Mengatakan diri lo itu adalah manusia bodoh. Emang manusia bodoh itu tentang cinta kan? Tapi gak salahnya gitu. Ketika kita nyadar kita adalah manusia pintar, kita jadi orang yang cepat puas. Kita ini seperti manusia bodoh. Selalu belajar, belajar, belajar. Tapi jangan disebutnya dengan jangan manusia bodoh dong. Ini juga tanda kutip. Enggak, kalau tanda kutipnya. Enggak, sebenernya gak bodoh-bodoh banget. Ya, rada-rada remet aja. Enggak dong, enggak dong. Mana gak ada kutip, kalau kelihatan sampai sini. Eh, lagunya manusia bodoh ada band itu selalu ada di buku-buku. Zaman dulu tuh chord gitar, tau gak lu? Enggak, gue gak tau lagu ada band siapa sih. Ada band gak tau. Parah, gue bilangin ya ke manajernya nih ya. Jangan dong, jangan. Kan sekarang ini vokalisnya, ini gue. Oh, tuh. Udah pernah ngobrol juga sama vokalisnya kan dulu. Tapi gue lebih suka sama Mas Marcel, si AHA-an. Ya, iya. Gue tau. Enggak ada yang salah. Sama-sama bagus juga. Tapi, Marcel ini udah WFA dari dulu. Berarti bohong dia. Ya, enggak. Ini kan tadi gue udah bilang. Cepat pulang, cepat kembali. Itu maksud pulang tuh ada tanda kutip teman motion. Tau kan teman motion tuh pintar. Teman motion tuh adalah manusia pintar. Enggak, orang. Orang gak boleh mudik malah suruh cepat pulang. Kangen dia si Marcel. Coba teman motion, mending voting aja langsung. Di Whatsapp mana, Dit? Langsung aja, gak tau gue manusia bodoh. Gue gak tau Whatsappnya. Waduh, kan bener-bener bodoh ya teman motion ya. Di Whatsapp di 0818 87 9975. Atau lewat Instagram dan Twitter. At motion975 FM. Motion breakfast. Motion breakfast. Adi Tuki. Masih ngaduin dua lagu yang dibawain nih ya. Kemarin ini teman motion di Spectacular Show. Dari pemenang Indonesian Idol Special Season. Rimar. Iya, dan gue memilih lagunya Marcel Siahaan. Dengan Firasat. Mari kita dengarkan dulu yuk. Iya, itu cuma Firasat doang yang pengen dia pulang. Sebenernya bukan dari hati banget. Loh, Firasat itu dari mana? Hati dan pikiran? Kolaborasi antara hati dengan pikiran. Nah, menurut fiturin. Enggak kan? Ya, kan gak fiturin teman motion. Gue dengernya fitung aja. Fiturin. Fiturin. Ya, ya, ya. Oke, oke. Kalau gitu kita dengerin dulu deh lagunya. Yang gue pilih teman motion yang gue jamin bakal menang. Katanya Verdi juga ini bakal menang. Nanti ada band Manusia Bodoh. Coba kita dengerin yuk. Manusia Bodoh. M, mantap lagunya. Enggak. A, aduh enak banget lagunya. Firasat, F. F, fena tenan. Fena tenan gimana? I. I, mantap tenan ini lagunya. Enggak, lu nampak tenan-tenan gitu. Enggak ada tenan-tenan. Emang mau buka pameran ada tenan. 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 Beda lagi. Ya, bedalah. Beda lagunya ada band Manusia Bodoh. Membodohi diri sendiri. Oke, kita putar lagi Manusia Bodoh, Verdi. Aduh, kata Verdi. Aduh, udah gak ada lagi. Ih, udah masih menang lah teman motionnya. Secara, kalau dari gue gak pengen ngomongin makna sih. Karena dua-duanya tentang, kalau yang gue kan manusia bodoh tentang perpisahan. Gue gak mau nyamain sama lu. Sorry banget. Ya, emang beda lah. Soalnya lu susah kalau keada band. Iya gak, lu kan tentang apa tadi? Manusia bodoh kan tentang kayak lu ya perpisahan, sedih gitu. Kan kalau gue gak berpisah. Kalau gue kan misalnya ya lagi nongkrong. Eh, yuk pulang yuk. Tuh, kata lu. Kalau misalnya lagi marahan, tapi tidak berpisah. Kalau misalnya lagi marahan, lu pulangnya ke gue, gue itu yang lebih bagus daripada manusia bodoh. Mana liriknya? Kata-kata ada di liriknya si firasat lebih bagus daripada manusia bodoh? Emang gak ada. Emang gak ada. Dari mulut gue. Cuma itu emang terfirasatnya seperti itu. Di manusia bodoh ada. Kolaborasi apa teman motion? Antara hati dengan pikiran. Di manusia bodoh ada liriknya firasat kurang bagus gitu. Tapi emang dihapus. Tapi coba gimana teman motion? Kan teman motion ini gak manusia bodoh ya kan? Yalah harus bisa mati. Manusia pintar. Cerdas. Ya kan berbudi pekerti. Ayo ya udah pendengarnya smart FM juga lari kesini. Smart people. Udahlah gue udah jamin menang manusia bodoh teman motion. Atau lu pilih firasat juga gak apa-apa walaupun gak menang. Di 0818 87 99 75. Atau di Instagram dan Twitter di at motion 975. Apa G? Firasat dong masa. Enggak lah FM belum. Lagi dengerin apa sih? Biasalah. Ya dengerin apa? Biasalah. Dengerin motion breakfast bareng Adit dan Ugi ya. Biasalah. Mantap. Oh my God. Less ads. And even more music. Motion 97 5. Turning to entertainment news. Motion entertainment news. Entertainment news teman motion barengan Adit Ugi. Yo yo yo. Iya teman motion nih kabar gembira. Untuk kita semua. Jadi Jason Bieber dan juga BTS ini penyanyi asli ya. Gak kayak kita ya. Iya iya dong. Jadi mereka berdua. Eh mereka berdua. Mereka ini ya teman motion dikabarkan sedang mempersiapkan diri. Untuk bersama-sama memasuki studio rekaman. Dalam sebuah kolaborasi. Gak dikunci ya studio rekaman ya. Bisa langsung masuk gitu. Iya. Gak dikunci. Oh gak dikunci. Dikunci di bawah satpam teman motion. Siapa namanya satpam Justin Bieber siapa ya? Leonardo. Udah keren benar. Jadi mereka ini teman motion emang disebutkan. Kalau misalnya mereka tuh lagi menggarap sebuah track yang akan masuk ke dalam edisi deluxe albumnya Bieber. Oke. Yang terbaru Justice nih teman motion. Keren. Ini gak sabar sih ditungguin nih teman motion nih pasti. Bener banget. Dan Justice ini kan masuk ke, bukan masuk, uploadnya itu memberikannya deluxe-nya ini untuk emang direncanakan biar tetap terus-terusan di dalam chart nih teman motion. Jadi memang teman motion kalau misalnya Justice sendiri sebenarnya emang udah dirilis nih dalam versi deluxe-nya. Yaitu Justice Triple Chunks Deluxe. Deluxe, yes. Yang menampilkan kolaborasi bersama Lil Yusifert, Jaden Smith, anaknya Sam Smith. Bener. Quavo. Bukan anaknya Sam Smith. Oh bukan ya. Jaden Smith tuh anaknya ini. Oh Will Smith. Oh iya. Oh Sam Smith belum ini ya teman motion masih kecil. Iya, 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 iya. Gue kaya nih sama-sama Smith lagi ya. Iya biar semangat biar ini biar tau ya. Dan juga The Baby dan juga Tori Kelly. Wow, keren banget nih teman motion yang harus ditungguin kolaborasi antara Justin Bieber dan juga BTS. Kalau tadi kan kabar baik, sekarang kabar yang baik tapi cukup seru juga dan gak begitu baik sebenarnya. Gimana sih? Jadi langsung didengerin aja nih teman motion. Iya, apa tuh di? Ini tuh si The Weeknd tuh lagi-lagi dia pengen ngeboykot ajang penghargaan Grammy Awards. Karena kemarin kan sempet bermasalah tuh dia tuh bener-bener rame banget kan di Twitter, di mana-mana. Iya, bener-bener trending parah. Jadi kan si Grammy Awards ini kan udah pengen ngeganti sistem pemungutan suaranya dengan voting ya teman motion. Dan kalau kemarin kan langsung dipenunjukkan sama si jurinya gitu. Iya, gak tau juga siapa komisil ininya. Iya, dan itu udah memberikan keadilan sebenarnya. Tapi sih The Weeknd ini tetap gak mau dia tetap marah-marah. Dan bahkan dia tuh udah gak pengen lagi deh ngasih karya-karyanya ke ajang penghargaan musik paling bergengsi tersebut teman motion. Karena masih kesel banget gitu ya. Karena masih kesel dia. Dan juga gak cuma The Weeknd sebenarnya yang menyuarakan kekesalan dan kecurigaannya pada Grammy. Ada juga kayak Adves Kamaleng. Gak ada-gak ada Zayn. Dan juga Elsie teman motion. Kayak gitu. Wah, jadi ini dulu-duanya mantan Justin Bieber yang mantannya Selena. The Weeknd semantannya Selena. Oh The Weeknd tuh mantannya Justin Bieber? Eh, bukan. Oh, bukan. Kira-bukan. Kira-kira itu. Selenanya langsung. Ah, gimana sih teman motion ah. Yaudah teman motion. Sekian dulu ya teman motion ya. Entertainment News kali ini. Stick around for more Motion Entertainment News. Less ads. And even more music. Motion 97.5